Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua Teman-teman gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan sebabkan kesehatan dan kebahagiaan di setiap harinya ya Amin amin ya Allah ya rabbal alami Nah teman-teman kali ini aku mau sharing gajian di bulan September Yang kemarin udah aku share juga budgetingnya Teman-teman yang belum nonton boleh nonton dulu Nah kali ini aku mau masuk-masukin uang ke dalam dompet keuangan dari Melza Nah teman-teman ini aku bener-bener gemes sama dompetnya ya Bentukannya tuh lucu banget kecil Tapi muat banyak banget uang selain bisa dipakai untuk dompet anggaran Ini juga bisa dipakai untuk dompet kartu atau simpan logam mulia Terus ada tempat penyimpanan uang rece gitu lah teman-teman Nah teman-teman bisa lihat sendiri Disini untuk material Mikanya ini tebel banget ya Ini pasti awet Sekalipun dipakai bertahun-tahun insya Allah Terus disini juga udah ada text budgetingnya gitu ya Jadi kita tinggal masuk-masukin aja Pokoknya lebih praktis gitu Nah karena ini aku mau pake untuk keluar-keluar Karena simple juga untuk dibawa-bawa Jadi yang aku pilih itu kayak uang buat belanja Buat jajan dan dana darurat untuk jaga-jaga Ini solusi banget kalo buat teman-teman yang gak mau ribet bawa dompet yang besar Atau suka dompet yang mini gitu ya teman-teman Nah ini sekarang aku mau masuk-masukin uangnya ke dompet anggaran dari Milza juga Warnanya aku suka banget ya teman-teman Nah disini aku pasangin juga stiker-stiker Karena nanti untuk anggaran disini biasanya Kayak anggaran atau keperluan yang ada di rumah gitu loh teman-teman Nah ini juga untuk slot kartunya banyak banget Bisa juga ditaruh untuk logam mulia gitu ya Nah sebelum aku mau masuk-masukin uang ke dalam dompet ini Aku mau disclaimer dulu Aku share seperti ini bukan bermaksud untuk kria atau pamer ya teman-teman Tapi aku ingin sharing gimana caranya aku mengatur keuangan Biar teman-teman juga bisa merasakan manfaatnya Karena kalo udah jadi habit atau kebiasaan Insyaallah keuangan kita bisa membaik ya teman-teman Karena mengatur keuangan itu butuh proses juga Kadang berhasil kadang juga gagal Nah biasanya aku juga gak langsung berhasil ya teman-teman Awal-awal juga aku sama ngerasain gagal Tapi selalu mencoba lagi dan mencoba lagi Nah seperti biasa tadi aku pisahin dulu uangnya nominal yang 50 ribu dan 100 ribu Untuk sedekah dan orang tua disini aku gak liatin lagi nominalnya Tapi untuk pendapatan karena banyak request juga dari teman-teman Kalo kemarin tuh sempet kecewa gitu ya Karena kan pendapatannya sama aku gak diliatin Jadi katanya kurang ada motivasi gitu Yaudah nanti aku next bakal liatin lagi pendapatannya Nah ini untuk keperluan anak-anak Cukup besar ya 1 juta Karena disini udah termasuk sama kayak jajannya Beli susu cemilan Soalnya sekarang tuh di rumah anak-anak Udah minta jajan ke warung gitu ya teman-teman Terus kayak misalkan beli-beli Terus beli keperluan ngajinya kakak Zia juga Nah untuk belanja mingguan disini 1 juta Seperti biasa ya aku bagi per 4 weeks gitu Kadang kalo misalkan beli-beli makan itu aku ngambilnya dari sini juga Nah untuk keperluan lain-lain ini udah termasuk sama uang arisan 300 ribu ya teman-teman Sama uang gas dan galon Nah next untuk belanja mingguan Ya ternyata kebalik ya yang tadi tuh belanja bulanan Nah kalo belanja bulanan tadi aku 700 ribu ya 700 ribu itu untuk 1 bulan Untuk keperluan kayak misalkan beli kebutuhan pokok Kayak beli beras, beli minyak Terus ada tambahan-tambahan lain Biasanya sekalian aku beli cemilan gitu Nanti untuk lengkapnya aku suka share juga di belanja bulanan Nah untuk pulsa ini teman-teman udah tau ya Udah aku jelasin juga di budgeting kemarin Untuk bensin disini 250 ribu untuk mobil Dan buat suami tuh 150 ribuan Terus bensin aku buat di rumah 50 ribu Karena aku jarang keluar rumah Paling ke warung sayur atau ke tempat nyajinya kakak Zia Kalo aku keluar rumah tanpa suami itu gimana ya Berasa ada yang kurang gitu Karena bawa anak kecil berdua itu aku gak bisa ya Teman-teman kayak repot aja gitu Belum terbiasa kali ya Kalo ada suami kan ada yang megangin juga Tapi pengen banget sesekali gitu Ke supermarket berdua aja sama anak Nah buat dana darurat disini Aku anggarkan 300 ribu Nah Alhamdulillah semuanya udah terisi Terus itu ada sisa uang Aku mau masukin ke sinking funds Nah pokoknya biasakan kayak misalkan kalo mau sinking funds nih Kita cocokin dulu anggarannya sama pengeluaran Pengeluaran Jangan sampai menabung yang terlalu besar juga ya teman-teman Dan ada kemungkinan gagal karena terlalu menekan banyak anggaran Jadi ujung-ujungnya uang tabungannya keambil lagi gitu Nah ini semuanya udah aku masuk-masukin Insya Allah bisa cukup ya sampe hari bulan Mudah-mudahan ada sisa juga Nah disini sekarang aku mau pindahin dulu Budget-budget yang sekiranya Mau dibawa-bawa gitu loh teman-teman Kayak misalkan belanja bulanan Aku ambil dan pindahin ke dompet yang kecil Nah ini uang dapur Kalo belanja mingguan ini Aku ngambil jadi setiap minggu gitu ya Seminggunya itu 200 ribu Kalo engga 250 ribu Ini aku masukin kesini Jadi biar tetap kekontrol Untuk belanja bahan makanan ya Nah ini untuk kebutuhan pokok Aku pindahin semua Karena nanti mau belanja bulanan Jadi aku mau pindahin ke dompet kecil ini semua Aku tuh belum pernah ya Sesekali gitu beli ke warung Buat kebutuhan pokok Kayak beli sabun beli Uangnya pakaian Pokoknya kebutuhan bulanan gitu ya Karena kan aku sering nyetok di rumah Kecuali kalo ada mepet-mepet gitu Keburu abis tok Aku baru beli ke warung Soalnya aku tipikal orang yang mageran juga Teman-teman Jadi aku lebih enaknya nyetok gitu ya Satu bulan Nah ini untuk keperluan anak juga Aku ngambil sebagian Karena nanti aku juga mau beli Kayak keperluan ngajinya Kakak Z ya Aku ngambil 250 ribu dulu Nah untuk dana darurat juga Disini untuk pegangan Aku ambil 100 ribu ya temen-temen Uang ini untuk jaga-jaga aja gitu Kalo misalkan ada yang kurang Nah untuk skincare Biasanya aku ngambil dari penghasilan aku ya temen-temen Jadi untuk penghasilan aku disini Gak tentu Makanya aku tuh pengen banget gitu Punya usaha ya Kadangkan sekarang juga punya usaha Itu harus ada modalnya juga ya temen-temen Selain ada modal Kita juga harus siapin biaya promosi Kalo pengen ada kemajuan penjualan gitu loh Nah aku juga disini sambil belajar ya Belajar merintis usaha gitu Meskipun di rumah Aku tuh pengen punya usaha Biar bisa bantu suami juga Meskipun bukan sebuah prioritas Dan aku juga jalaninnya enjoy aja gitu Seiring berjalannya aku Terus ngonten Insya Allah untuk bisnis juga pengen ikut jalan gitu Nah ini dompetnya Cute banget kan temen-temen Ini aku suka banget sama warnanya Nah selain itu juga ada celengan target gitu ya Ini ada target 4 juta Aku mau contohin juga buat masukinnya Nanti kalo aku masukin uang 50 ribut Nanti tinggal dicoret Nah kayak biasa aja gitu ya temen-temen Sebenernya sih nabung kayak gini tergantung nyamannya kita ya Ada yang nyaman pake binder Terus ada juga yang nyaman pake celengan kayak gini Ini ada target 1 juta Ini meskipun nominalnya kecil Tapi kalo rutin itu ngumpulin uang 10 ribu Bisa sampe 1 juta loh temen-temen Lumayan banget kan nabung tuh gitu Kalo misalkan kita pengen sesuatu Daripada gak sabar Terus ngambil dulu Terus ngutang dulu Beli kredit Aku saranin sih mending sabar dulu aja ya Nabung dulu dicoba dulu aja Insya Allah kalo kitanya konsisten Itu lama-lama terkumpul Nah ini untuk challenge yang 5 juta Dan ada juga challenge yang 10 juta Pokoknya cara nabung aku dari dulu itu Gak pernah memaksakan ya temen-temen Aku tuh selalu bikin anggaran dulu Terus berapa uang yang bisa ditabungin Tapi kuncinya itu adalah menabung di awal gitu Kita sisihkan dulu tabungan untuk Misalkan isi sinking funds atau tabungan lainnya Nah ini aku mau masukin ke berangkas ya Karena kemarin itu yang sinking funds Lumayan udah terkumpul gitu ya Jadi aku masukin ke berangkas yang lebih besar Ini juga mini gold-mini gold yang aku punya Aku simpen disini juga ya Ini tuh berangkasnya tahan api gitu Tapi modenya mode kunci gitu loh temen-temen Nah sekarang aku mau masukin sinking funds Nah ini ada catatan Uang sinking funds aku yang ada di luar gitu ya Maksudnya di kooperasi Untuk reminder aku tulis catatan disitu Nah untuk kurban juga aku pindahin kesini ya Pas kemarin itu kan di binder yang warna biru yang kemarin Tapi aku pindahin kesini karena pengen simple gitu Jadi satu binder aja Nah untuk nabung sinking funds ini aku gak terlalu targetin ya Memang sih punya target Cuman aku gak terlalu memaksakan Jadi kayak sesuai pendapatan aja gitu Karena kan pendapatan aku gak tetap ya temen-temen Jadi aku isi semampunya aja gitu Kadang yang ngeliat sinking funds ini tuh jadi motivasi buat aku gitu Biar kerja lebih semangat lagi Biar tambah penghasilan lagi Jadi kita semangat untuk terus berusaha ya temen-temen Jadi cara aku mengatur keuangan itu yang terpenting niat dari kitanya dulu ya temen-temen Nah lanjut ini aku masukin masjid disini 100 ribu Jadi aku sharing kayak gini tuh aku sangat takut banget ya Karena rentan banget terhadap pria ya temen-temen Tapi disini aku pengen reminder aja gitu Menabung itu bukan untuk di dunia aja Insya Allah kita nabung juga untuk bekal kita nanti ya temen-temen Nah untuk gift disini aku masukin 200 ribu Untuk kayak misalkan ada undangan ngedadak Nah biasanya kalau undangan keroyokan gitu Kan suka ada aja ya Jadi kita kumpulin aja dulu dalam bentuk sinking funds kayak gini Bisa ya temen-temen Ini tuh lumayan ngebantu juga Nah untuk dana darurat disini aku masukin 300 ribu Dana ini tuh jadi penolong banget ya Apalagi kalau misalkan di akhir bulan nih Keperluan tuh pada abis gitu Terus budget-budget yang lain juga udah terpakai Kita bisa pakai dana darurat ini ya temen-temen Kalau aku sih biasanya untuk servis-servis gitu Untuk TKnya Alze ya disini aku masukin 200 ribu Nah untuk kontrakan ini kan yang kemarin udah kebayar Ini sekarang aku mau bikin lagi Karena ada kenaikan Meskipun kenaikannya gak terlalu besar Naik sekitar 750 ribu ya Jadi totalnya semua 8.750 ribu Tapi disini aku buletin aja Jadi 9 juta Nah tiap bulannya aku juga nambahin Jadi per bulan aku save 800 ribu Oh iya temen-temen Aku juga mau nambahin sedikit ya Mau sharing tentang mindset Jadi temen-temen percaya gak Kalau apa yang kita pikirin Itu bakal jadi kenyataan gitu Jadi hati-hati dalam berpikir Hati-hati dalam berprasangka Karena ketika kita berprasangka baik sama Allah Insya Allah itu tuh bakal Berbuah baik juga untuk kita ya temen-temen Kayak misalkan kita lagi diuji dengan Rizki Mungkin saat ini Rizki kita lagi di bawah gitu Tapi percayalah disitu tuh Allah tuh pengen ada sebuah perubahan Dalam keuangan kita Entah gitu Allah sengaja membersihkan harta kita Dan ingin menggantinya jadi lebih baik Ataupun Allah pengen lihat usaha kita Karena di setiap hujan itu pasti selalu ada hal baik yang Allah kasih untuk kita ya temen-temen Jadi dalam menabung pun kita harus berpositif thinking Jangan sampai kita berpikir bermacam-macam Nanti kalau aku nabung takut banget nih Kalau uangnya tiba-tiba hilang Atau nanti kalau udah capek-capek nabung Eh yang nikmatinnya orang lain bukan aku Aduh takut banget deh punya tabungan Karena takut banyak yang pinjem uang Mending uangnya aku habisin aja Toh sama-sama kan Itu sama kayak menikmati hidup juga Tapi gak kayak gitu juga ya temen-temen Ubah mindset positifnya Oh kalau aku nabung nanti bakal ada dana darurat Jadi aku tuh gak perlu susah-susah buat minjem uang Kalau-kalau uang udah habis mau menjelang akhir bulan Atau oh kalau aku nabung nanti Aku gak perlu takut uangku hilang Karena Allah tuh maha melihat Karena sebaik-baiknya harta yang kita simpan itu Hanya titipan ya temen-temen Jadi semuanya serahkan aja sama Allah Yang penting kita tetap bersedekah Biar Allah jaga harta kita Nah dalam Islam juga Kita tuh harus bisa menyisihkan Untuk tabungan ya temen-temen Malah tabungan yang paling baik Dalam Islam itu adalah bersedekah Karena itu adalah tabungan kekal kita Kelak di akhirat Tapi ya Masya Allah Karena itu tantangannya sangat besar Apalagi hidup di jaman sekarang ya temen-temen Mau gak mau kita harus berperang dengan diri sendiri Malah gini ya dulu waktu aku diberi kesusahan Rasanya tuh sulit banget buat Bersyukur temen-temen Malah kadang kita jadi terpancing amarah Atau emosi Karena memang ya itu sesuatu hal yang gak pernah kita inginkan gitu Tapi yang namanya hidup itu selalu ada ujian Selalu ada masalah Tantangan dan rintangan Jalan keluarnya adalah kita terus berhusnuzon Berpositive thinking Bahwa ujian apapun yang Allah berikan Itu adalah tanda Allah sayang pada kita gitu Kadang Allah tuh kangen gitu Kangennya Pengen kita lebih deket lagi Pengen lebih banyak berkomunikasi lagi sama Allah Semoga yang aku share bisa bermanfaat Buat temen-temen semua Jangan lupa di like, comment, subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh